Can you make me gay? Bisa gak lu jadiin gue jadi gay? Kalau dibilang untuk sesaat mungkin bisa kali ya? Bisa dulu! Deddy Kobuzer kini tengah ramai jadi perbincangan warganet. Ia ramai dibicarakan lantaran mengundang pasangan penyuka sesama jenis, yakni berasal dari Sumatera Utara. Pasangan penyuka sesama jenis yang diundang Deddy Kobuzer adalah Ragil dan Frederik. Dalam podcast tersebut, Deddy Kobuzer bersama pasangan sesama jenis itu banyak membahas terkait tentang hubungan gay. Tak beberapa lama podcast itu ditayangkan di kanal Youtube Deddy Kobuzer, mantan suami Kalina Oktarani itu pun dihujat. Warganet pun beramai-ramai memberikan kata-kata negatifnya pada kolom komentar akum media sosial Deddy Kobuzer. Tak tahan banyak menerima komentar negatif, Deddy Kobuzer pun kedapatan membalas salah satunya. Deddy Kobuzer membalas komentar salah satu warganet yang menanyakan, Apakah Ragil dan Fred adalah seseorang yang pintar? Mantan suami Kalina Oktarani itu pun kemudian membalas dengan kata-kata yang membela Ragil, Mahadika dan Fred. Tak hanya membelah, Deddy Kobuzer juga menanyakan, Apakah seorang gay ataupun LGBT tidak diperbolehkan menjadi seseorang yang pintar? Terima kasih telah menonton! Diketahui di dalam podcast tersebut, Deddy Kobuzer sempat memberi pertanyaan yang menggelitik dan unik pada pasangan Ragil dan Fredrik. Deddy penasaran soal orientasi seksualnya berubah jadi homoseksual seperti Ragil Mahadika. Sementara, Ragil yang sudah paham mengenai orientasi seksual berbeda mengakui jika Deddy bisa menjadi gay untuk sesaat. Mendengar hal itu, Deddy sepotan panik karena Ragil bisa membuat ia berfantasi menjadi gay. Namun di akhir perbincangan, Deddy memberikan pendapatnya mengenai keberadaan gay dan kaum pelangi di lingkungan sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!